KOMISI 1 DPR RI berharap calon panglima TNI Yudho Margono harus mampu menjawab tantangan di tahun 2023, mulai dari persoalan Natuna Utara hingga kesejahteraan prajurit TNI, serta netralitas pemilu 2024. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari menyatakan, Komisi 1 DPR RI telah menyetujui usulan Presiden Jokowi. Abdul menilai kepemimpinan dan program dari Jenderal Andika harus dilanjutkan, namun tantangan di tahun 2023 cukup berat, khususnya menghadapi krisis global dan persiapan pemilu. Tadi apa yang beliau sampaikan sudah sesuai dengan yang kita inginkan, teman-teman Komisi 1, dan dilakukan pendalaman, cukup banyak pertanyaan dan Alhamdulillah dijawab dengan baik oleh Pak Yudho tadi, sehingga kita memutuskan untuk menyetujui usulan dari Pak Jokowi untuk pergantian Panglima TNI dari Pak Andika Perkasa ke Laksamana Yudho Margono. Sementara itu Laksamana TNI Yudho Margono menjelaskan, persoalan Natuna Utara, kesejahteraan prajurit, dan netralitas dalam pemilu 2024 menjadi prioritas utama di tahun 2023. Komisi 1 DPR tentunya banyak hal yang harus saya selesaikan nanti di tahun 2023, ya mulai dari tadi Natuna Utara, kemudian Aceh, Papua, kesejahteraan prajurit, kemudian netralitas menghadapi 2024, banyak semuanya. Alhamdulillah tadi kita sudah jawab dan juga banyak masukan yang nanti menjadi PR saya untuk melanjutkan kinerja yang selamanya dilaksanakan oleh Pak Andika Perkasa.